Mantan Menteri OSDM Jero Wacik dituntut 9 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor. Jero juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 18,790 miliar rupiah. Dalam surat tuntutan, Jaksa KPK memaparkan tindak pidana korupsi yang diyakini dilakukan Jero Wacik sebagaimana 3 dakwaan yang disangkakan. Di antaranya, Jero sebagai mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dianggap menyalahgunakan kewenangan dalam penggunaan dana operasional Menteri atau DOM untuk menguntungkan pribadi dan keluarga. Di mana total DOM yang diselewengkan Jero Wacik mencapai 8 miliar 408 juta 617 ribu rupiah. Selain itu, saat menjabat Menteri OSDM, Jero diakini melakukan pemerasan dengan cara memaksa anak buahnya yakni Kepala Biro dan Kepala Pusat untuk melakukan pengumpulan duit karena DOM yang diterima di Kementerian OSDM dianggap Jero tidak mencukupi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Insinyur Jero Wacik SE. Bidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Bidana denda sebesar 350 juta rupiah, subsidiar 4 bulan gurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Tiga, menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah 18 miliar 790 juta 560 ribu 224 rupiah. Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilailang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 bulan. Terima kasih telah menonton!